Pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek sudah dibuka sejak 1 hingga 14 Mei mendatang. Namun hingga hari ke-10 masa pendaftaran baru terdapat dua partai politik yang mengajukan bacaleknya ke KPU Sulsel. Partai pertama yang mendaftar yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Senin 8 Mei. Pendaftar kedua Partai Persatuan Pembangunan Rabu 10 Mei. Ketua KPU Sulsel Faisal Amir meminta kepada partai politik untuk segera mendaftarkan bacaleknya sehingga tidak bertumpuk di hari terakhir masa pendaftaran. Jadi teman-teman partai bisa datang, menjumpai datang secara sering menarang. Tetapi dalam proses karena ini pendaftarannya beristirahat, maka itu harus selesai hal yang disilu juga dalam waktu itu harus kami tidak ragu. Untuk diketahui, mulai 1 hingga 13 Mei pengajuan bacalek ke KPU Sulsel dibuka mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara di hari terakhir yakni 14 Mei, pendaftaran bacalek hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.